Terima kasih telah menonton! Ini agak beda nih ya, ini sutradara untuk film, bukan film blockbuster seperti produksinya Marvel, tapi ini produksi dokumenter. Tapi mendunia ini, siapa yang gak kenal dengan Michael Moore? Fahrenheit 9-11. 9-11, terus juga masih banyak lagi kayak misalnya tentang kesehatan juga dia ada, wah pokoknya isunya tuh agak-agak sensitif tentang ekonomi, tentang politik, nah itulah. Justru itu yang bikin Michael Moore itu adalah signature-nya dia, dia tuh berani gitu loh ngambil topik-topik yang controversial, terus dibikin jadi dokumenter, dan diungkap semua tuh semua isu-isu yang biasanya orang tuh agak takut untuk ungkap gitu ya. Nah ini ada investigasinya juga, dan bagus banget ini adalah sebuah peluang karya untuk sinias-sinias muda Indonesia, yang banyak sekali tertarik dengan dunia dokumenter, dan banyak juga peluang-peluangnya untuk film-film dokumentasi di Indonesia. Bisa nih dicontoh nih, bagaimana cara kerjanya Michael Moore. Ayo kita lihat nih sekarang liputan khusus dari Debbie Small Pet List, check it out right here. Halo Santi dan Ian, dan Pemirsa Kirib Day, apa kabar? Pemirsa bukan tanpa sebab hari ini saya bawa mobil dan parkir di depan toko Guns and Archery Gun Shop di negara bagian Maryland, tidak terlalu jauh dari Washington DC. Pemirsa, karena hari ini saya akan mengajak kamu untuk mengulik hidupan karir seorang pembuat film dokumenter, yaitu Michael Moore. Mungkin kamu kurang familiar dengan namanya, tapi kalau saya sebutkan filmnya yaitu Fahrenheit 9-11 dan Bowling for Columbine, nah kamu pasti tahu dong ya siapa yang saya bicarakan. Sambil saya pikir-pikir, berani gak ya saya masuk ke Gun Shop ini? Gimana kalau kita lihat liputannya? Michael Moore adalah sutradara dan produser peraih piala Oscar sekaligus aktivis liberal. Ia dikenal lewat film-film dokumenternya yang tajam, yang berbicara mengenai masalah-masalah yang kontroversial, seperti kepemilikan senjata api dan masalah sistem kesehatan di Amerika. Film-filmnya berbicara lantang ke seluruh dunia, yang kadang-kadang membuatnya menjadi target serangan pemerintah Amerika. Kita bukan berbicara tentang film di sini, atau penerbangan film, atau promosi film. Kita berbicara tentang, ini adalah individu yang namanya Michael Moore, yang berbicara di atas, diperiksa, dan diberi penyakit dengan penyakit atau penyakit, dan konfiskasi filmnya. Tiga dari film-film dokumenternya duduk di peringkat lima film dokumenter yang paling banyak ditonton sepanjang masa. Dan ia dianggap sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh. Filmnya, Fahrenheit 9-11, membahas situasi pasca serangan 11 September, khususnya mengenai pemerintahan Bush dan tuduhan akan adanya hubungan antara keluarga George W. Bush dan keluarga Osama Bin Laden. Sangat kontroversial memang, tapi justru karena itulah, Michael Moore menerima penghargaan tertinggi dan menerima piala Palme d'Or di Festival Film Khan. Ini adalah film dokumenter pertama yang meraih penghargaan tersebut sejak 1956. Tidak hanya Fahrenheit 9-11 yang menghasilkan penghargaan bagi Moore. Film Bowling for Columbine yang mengangkat masalah kekerasan dan senjata api, dibuat setelah terjadinya tragedi penembakan masal di Columbine High School tahun 1999. Film ini meraih Oscar tahun 2003. Filmnya yang lain, yaitu Seiko, berbicara mengenai sistem kesehatan di Amerika dengan fokus pada asuransi serta industri farmasi. Sekurang-kurangnya, empat perusahaan farmasi besar menginstruksikan karyawan mereka untuk tidak melakukan wawancara apapun dengan sutradara ini. Lahir pada tahun 1954, Michael Moore berasal dari keluarga kelas pekerja di kota Flint, negara bagian Michigan, tempat berdirinya sekaligus kantor utama General Motors, salah satu pabrik mobil dan truk terbesar di dunia. Di perusahaan General Motors ini, kakeknya pernah bekerja di pabrik dan ibunya bekerja sebagai sekretaris. Pada paruh akhir tahun 80-an, Moore yang saat itu sudah tinggal di kota lain, kembali ke kota kelahirannya Flint, hanya untuk mendapati bahwa General Motors, yang menjadi sumber pemasukan terbesar Michigan, bangkrut dan menutup pabrik-pabrik mereka. Ketika ia melihat CEO Roger Smith menutup semakin banyak pabrik dan mem-PHK banyak pekerja, Moore semakin bertekad untuk membuat film. Dengan bantuan pembuat film dokumenter Kevin Reverty yang mengajarinya cara menggunakan kamera, ia mulai syuting cikal bakal dokumenter Roger and Me yang menceritakan kegigihan Moore yang keras tapi humoris untuk melakukan wawancara dengan CEO Roger Smith setelah 30 ribu pekerja mengalami PHK. Untuk membuat film ini, ia harus menjual rumahnya, menjual barang-barangnya lewat garage sale, dan mengadakan permainan bingo untuk mencari dana. Sejak Roger and Me tahun 1989, Michael Moore terus menyampaikan pesannya kepada mereka yang perlu mendengarnya dan kepada mereka yang harus memperbaikinya. Kalau kamu ingat, pemirsa bulan Januari yang lalu terjadi penembakan massal di sebuah sekolah dasar di negara bagian Connecticut. Dan pada saat itu Michael Moore berucap bahwa dia itu merasa patah hati karena ternyata filmnya Bowling for Columbine yang dibuat 10 tahun yang lalu itu seperti tidak ada gunanya karena tragedi seperti itu masih saja terjadi. Oke pemirsa, demikian tadi liputan mengenai karir Michael Moore dan saya Debbie Small Padley serta YUNHK pamit dulu. Yuk sekarang kita kembali ke Santi dan Ian. Nah kalau misalnya film Captain America ini kan feature ya, feature blockbuster lagi. Itu tuh... Entertainment, budgetnya gede dari Hollywood. Bintangnya juga bintang dunia Chris Evans. Chris Evans. Mesti kita cariin nih kayaknya. Kita cek satu-satu trailernya nih yang mana. Tapi itu emang beda. Kalau misalnya film blockbuster kayak Captain America ini kan udah budgetnya gede dan ada senario pula gitu kan. Dan ini emang perlu tim yang besar banget untuk produksi suatu film kayak Captain America ini. Nah bedanya juga dengan film dokumenter seperti tadi yang Michael Moore ya mungkin budgetnya gak selalu besar. Budget kecil pun juga bisa sebenarnya karena ini juga sebenarnya adalah sebuah ada investigasinya atau ada beberapa penelitiannya juga dan angkat isunya juga humanitarian gitu kemanusiaan. Atau juga politik ataupun juga ekonomi. Banyak banget isu-isunya. Dan sininya-sininya semudah di Indonesia juga bisa membuat film dokumenter karena budgetnya gak terlalu besar. Dan banyak yang tertarik loh San karena gampang sekarang. Maksudnya proses pembuatan filmnya juga gampang. Dari kayak misalnya gini ya kamera telepon kayak gini juga sebenarnya bisa bikin loh sebuah film dokumenter. Iya dan apa software-software untuk edit video juga udah banyak banget. Udah available gitu loh untuk konsumen-konsumer yang... Dan gak perlu mencari seorang produser besar untuk ditaruh di luar gitu. Bisa taruh misalnya, you know, bisa taruh di hulu, bisa taruh di Youtube, bisa taruh di berbagai apa namanya output-output. Oke deh pemirsa itu dia tadi ya sedikit karir dari Michael Moore. Ngintip juga ya bedanya antara film dokumenter sama feature. Tapi sekarang kita mau take a quick break ya sambil kita mau nyari Chris Evans bentar. Berani nih. Berani dong. We have to do it. Oke pemirsa jangan kemana-mana. Stay tuned right here only on VOE Krede. We'll be right back.